Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bertemu dengan Ustadz Wildan di Pelajaran VK Pada pertemuan kali ini Kalian akan belajar tentang hitam Anak-anakku semuanya Kalian saya yakin betul Terutama anak laki-laki Sudah paham atau mungkin mengerti tentang hitam Untuk anak-anak yang perempuan Hitam sendiri mungkin ada yang sebagian sudah melakukan Ada yang tidak Oke biar kalian paham semuanya Kalian akan langsung saja mendengarkan penjelasan Ustadz Wildan Tentang apa itu hitam Dan hukumnya di dalam Islam bagaimana Yang pertama Islam, hitam Menurut Islam itu adalah sebuah kewajiban Bagi seorang laki-laki Hitam sendiri secara bahasa dari bahasa Arab Yang berawal dari kata Khotana Nah Khotana itu artinya dalam bahasa Indonesia Artinya adalah memotong Nah secara istilah Secara istilah ya Khitan artinya adalah memotong kulit zakar laki-laki Atau kulit penis, kulit kepala Penis laki-laki Sehingga menjadi terbuka Dan mensucikan kotoran yang ada pada bagian kemaluan laki-laki Paham ya Sekali lagi secara istilah Bahwa yang namanya khitan adalah Memotong kulit kepala bagian atas Untuk membersihkan kotoran kulit kepala pada kemaluan laki-laki Sedangkan pada perempuan Itu membuang bagian dalam Ya ada penutup sedikit itu Pada vagina seorang perempuan Kemudian gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang itu Dibersihkan atau dihilangkan Tapi biasanya sangat sedikit sekali Dan yang bisa melakukannya Biasanya untuk khitan ini adalah tenaga medis yang ahli Jadi tidak semua tenaga medis bisa melakukan khitan pada perempuan Nah anak-anak semuanya Mengenai tentang khitan sendiri Bahwa khitan itu sejarahnya Sejak sudah dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim sendiri melakukan khitan itu ketika berumur 80 tahun Pak apakah tidak kolot atau mungkin kulitnya gimana pak kok sudah 80 tahun Ya karena memang kewajiban khitan sendiri turun pada Nabi Ibrahim pada umur 80 tahun Nah sunnah ini kemudian dijaga oleh Rasulullah Karena memang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini Benar-benar agama yang mengikuti sunnah-sunnahnya Yang dilakukan oleh pada masa Nabi Ibrahim Dan itu sunnah itu berlaku sampai sekarang Maka dikatakan bahwa Islam ini adalah penyempurna Penyempurna sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelumnya Termasuk Nabi Ibrahim Nah anak-anak semuanya Pada pelajaran kali ini Yang mungkin paling harus kalian paham adalah Bahwa hukum dasar Hukum dasar mengenai hitam itu adalah wajib bagi seorang laki-laki Maksudnya semua orang muslim laki-laki harus dan wajib melakukan hitam Sedangkan bagi seorang perempuan itu adalah keutamaan atau kepatulan Dalam arti boleh hitam, boleh tidak Nah hukumnya adalah wajib bagi laki-laki Dan sunnah bagi perempuan Atau keutamaan bagi perempuan Ada pun dalil atau perintah asli Perintah hitam sudah termaktub atau tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 Ini perhatikan bahwa dalil perintah tentang hitam itu termaktub dalam Surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 124 Yang buninya Terjemah atau artinya Dan ingatlah ketika Ibrahim diunji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan laringan Lalu Ibrahim menunaikannya Allah berfirman Sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia Ibrahim berkata Dan saya mohon juga dari keturunanku Allah berfirman Janji-janjiku tidak mengenai orang yang golim Pada artinya Sunnah Nabi Ibrahim Terutama sunnah tentang Atau kewajiban-kewajiban yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim Ternyata Sudah Dituliskan di dalam Al-Quran Itu akan ditetapi Allah Sehingga Sunnah hitam yang sangat baik Untuk kesehatan Manfaatnya baik Untuk laki-laki Ya itu diteruskan pada Diwajibkan pula Pada masa zaman Nabi Muhammad Kapan waktu yang baik untuk khitan Nah Waktu yang baik Atau sebenarnya walaupun ini Juga dilakukan oleh Beberapa orang Islam Juga melakukannya Pada waktu setelah lahir ada Tetapi sebenarnya Ada sunnahnya Bahwa khitan itu Mungkin karena Rasulullah juga Khitannya Juga sudah Berumur Jadi Sunnahnya yang paling Baik itu Untuk laki-laki Bahwa khitan dilakukan Setelah balik dan berakal Tetapi juga Boleh Boleh Itu Khitan itu dilakukan Ketika masa kecil Seperti mungkin kalian Di kelas 1 Kelas 2 Atau kelas 3 Dan untuk perempuan Nah ini untuk perempuan Berbeda Karena memang nanti Agak Apa ya Mengenai justru Ini dilakukan Ketika Sebalita mungkin Atau waktu sekecil mungkin Karena berkaitan dengan Menjaga aurot Jadi untuk Jika khitan Untuk perempuan Itu sebaiknya dilakukan Ketika Dia berumur Sekecil mungkin Karena memang Wanita itu Punya kewajiban Untuk menjaga aurot Nah Berikutnya Anak-anak Setelah kalian Mengetahui tentang Mewajibnya khitan Dan Kita sekarang akan Belajar mengenai Tentang Keutamaan Atau Kefadulan Atau Manfaat khitan Nah Yang pertama Khitan itu Merupakan Pangkal fitrah Maksudnya Merupakan Ujung dari Kesehatan Kebersihan Sebagai syiar Islam Dan syariah Yang kedua Khitan Itu Membedakan Antara Laki-laki Muslim Dan Non-Muslim Jadi Karena biasanya Tidak ada sunnah Tidak ada Kewajiban Bagi pengikut Di agama lain Untuk berkhitan Nah Islam mewajibkan berkhitan Itu sebagai Pembeda Nah Nomor tiga Nomor tiga Bahwa Khitan Merupakan Pernyataan Ubudiah Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ubudiah itu Adalah Ketahatan Jadi Dengan khitan Itu menguji Ketahatan Bagi seorang Muslim Untuk Melaksanakannya Maka Kalau dia Menyatakan Syahadat Maka Langsung Walaupun sudah Dewasa Biasanya Juga Diperintahkan Untuk Berkhitan Jadi itu Sebagai Simbol Bahwa Dia adalah Seorang Muslim Yang ta'at Nah Yang terakhir Yang terakhir Nah Khitan ini Bermanfaat Sebagai Penyempurna Agama Nabi Ibrahim Jadi Sebagai Penyempurna Sunnah Yang disunahkan Pada Zaman Semasa Nabi Ibrahim Jadi itu Beberapa Ketentuan Tentang Khitan Sekali Tentu Saja Di luar Itu Manfaat Tentang Khitan Juga Sangat Penting Sekali Untuk Kesehatan Bahkan Untuk Sekarang Ini Khitan Sudah Banyak Direkomendasikan Atau Mungkin Dianjurkan Oleh Beberapa Tim Medis Dan Kesehatan Terutama Dokter Yang Ahli Di bidang Mungkin Alat Kelamin Itu Juga Sangat Disarankan Bagi Laki Untuk Khitan Sebagai Pembersih Alat Kelamin Dari Berbagai Macam Ancaman Penyakit Kelamin Yang Sangat Membahayakan Jadi Ketika Kita Melakukan Khitan Alhamdulillah Kita Dijaga Kesuciannya Dijaga Kesehatannya Oleh Allah Dan Tidak Lain Tidak Bukan Yang Paling Penting Kita Dengan Melakukan Hitan Berarti Menjadi Seorang Hamba Allah Yang Taat Dan Sempurna Secara Syariat Terima kasih Anak-anak Demikian Pelajaran VK Kelas 5 Pada Kali ini Nanti Ada Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Atau Nanti Tugas Ini Akan Saya Kirim Kembali Sebagai Ulangan Pada Masa Sebelum Ujian Tengah Ujian Penelian Semester Ujian UPTS Jadi Sekali lagi Nanti ada Ulangan Atau Sebelumnya Nanti setelah Video ini Kalian harus Mengerjakan Ya Harus Mengerjakan Latihan Dari Pak Wilda Dan Nanti akan Saya ulang Kembali Latihan Ini Sebagai Nilai Ulangan Terima Terima Kasih Bila Itohi Walidah Ya Haidu Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Tengah